Halo everyone, welcome back to my youtube channel Apa kabar kalian hari ini? Di video kali ini aku mau bahas Masterizer lagi dari Glad to Glow lagi. Udah yang keberapa ya Produk Glad to Glow yang udah aku review Mungkin kelima Karena menurut aku Glad to Glow ini Salah satu brand yang baru Dateng nih di dunia persekinkaran Indonesia. Tapi dia itu berani banget Ngeluarin banyak banget varian Dengan harga yang affordable Jadi kita semua bisa coba termasuk aku gitu Aku bisa beli banyak banget produknya Karena emang harganya bener-bener terjangkau Sama semua kalang. Yang kali ini Aku mau bahas yang warna pinknya Ini adalah Moisturizer Glad to Glow Pomegranate 5% Niacinamide Brightening Moisturizer Oke gak usah lama-lama Kita akan bahas secara mendetail Produknya, kelebihan dan juga kekurangannya Jadi tonton video ini sampai selesai Pertama-tama aku akan bahas packagingnya dulu Seperti biasa Untuk packaging dia ada di jar Warna pink, cantik banget Cute banget kayak gini Nah di bagian belakang sini ada Cara pakai expired date, barcode Sama lah seperti varian-varian yang lainnya Terus dia juga dibungkus sama Plastik sealer gitu Jadi untuk memastikan keamanan produknya Dan di bagian dalamnya Aduh Sepatulanya disini Sepatulanya sama kayak yang lain ya Kalau misalnya kalian udah pernah liat review aku Tentang Glad to Glow Ada double tutup di bagian dalamnya Dan langsung deh ketemu sama produknya Dari segi tekstur Dia ini gel ringan Yang warnanya itu kayak soft pink Pink tapi super soft Kayak warna krem gitu Dan dia juga punya aroma Pomegranate yang enak banget Ketika kena kulit Dia tuh rasanya tuh kayak Langsung mencair gitu Ngebaur sama kulit kamu Jadi gak berasa Tapi bukan tipikal yang becek gitu loh Jadi kayak tuh Jadi ekstra lembab gitu Kulit kamunya Terus dibaurinnya gampang Kayak air Ringan banget deh Untuk kulit berminyak kayak aku pun Dia aman banget gitu loh Dan gak ada rasa lengket Sama sekali ketika digunakan Karena meresapnya cepat Jadi kalau misalnya kamu Lagi buru-buru Di morning skincare routine Tuh tenang aja Ini langsung meresap Terus abis itu Kamu bisa lanjut Pakai sunscreen favorit kamu Lanjut kita akan bahas Apa aja hero ingredients Dan manfaat dari moisturizer ini Yang pertama Tentu aja sesuai namanya Dia mengandung pomegranate Atau buah delima Nah pomegranate ini Punya manfaat Untuk ngebantu Mencerahkan kulit kamu Terus yang kedua Dia punya kandungan Niacinamide Sebanyak 5% 5% niacinamide ini Selain ngebantu Melembabkan kulit Tentu juga mencerahkan Dan yang paling penting adalah Meratakan warna kulit Kalau kamu punya bekas dirawat Dia juga bisa ngebantu banget Untuk memudarkan Bekas jerawat Atau flek Di kulit kamu ya guys Untuk penggunanya sendiri Kamu bisa pake produknya Di morning skincare Dan juga night skincare routine Jadi yang aku suka Dari glad to glow ini Gak ada yang namanya Krim pagi Atau krim malam Tapi kamu bisa pake Semua krimnya itu Di pagi Dan juga di malam hari gitu Oke kita akan lanjut Ke honest review aku Setelah aku pake produknya Selama 2 minggu Jadi 2 mingguan ini Aku fokus banget Untuk moisturizer pake ini Dan gak pake serum Ataupun toner Selama aku pake produknya Aku suka banget Karena dia ini Gampang banget Meresap di kulit guys Jadi Teksturnya itu kan Emang jaringan ya Jadi ketika dipake itu Dia langsung ngebour Terus meresap Jadi kalau misalnya Pagi-pagi aku Buru-buru Tuh dia gak Ngerepotin Nunggu beresap dulu Baru pake sunscreen Ini tuh cepet banget Meresapnya Dan aku bisa langsung Pake sunscreen setelahnya Terus juga dia gak bikin Aku keliatan Kucel atau kusam Jadi selama aku pake produk ini Yang aku notice adalah Kalau misalnya Udah 4 atau 5 jam Setelah aku pake produknya Muka aku tuh gak kucel Kusam gitu loh Karena kalau misalnya Orang-orang yang kulitnya Sawa matang Kayak aku Gampang banget Keliatan kucel dan kucel dan kusam Dan tiba-tiba Pas dipoto jelek gitu Tapi selama pake ini tuh Enggak Jadi kayak Oke Enggak yang putih ya Tapi cerah gitu Keliatan masih fresh aja gitu Mukanya Ngerti kan? Terus juga lembabnya tuh Kekunci kayak Dari jam 8 pagi Sampai jam 12 siang Aku Masih tetep lembab Dan juga masih tetep kenyal Gitu kulit aku Mungkin kalian bisa lihat ya Kalau misalnya soal Meratakan warna kulit Udah jelas banget Keliatan Gidat dan pipi aku tuh Warnanya rata Terus juga area pipi aku tuh Kayak mulus banget Masya Allah Terus pake Masya Allah ya Nanti jerawat Tentang kecil Tuh Kayak mulus banget gitu Kayak fresh banget Aku seneng banget Keliat muka aku sekarang Kayak sekitar 2 mingguan ini Kayak lebih oke aja gitu Biasanya Kalau aku gak cocok Pake skincare itu disini nih Letak-letak permasalahannya Tapi gak ada dong Wuh Padahal ya Niacinamide itu Salah satu bahan aktif yang Aku tuh suka deg-degan Kalau nyobain Skincare yang Ada niacinamide nya Karena Kadang-kadang Ada yang cocok Kadang-kadang Ada yang gak cocok Dan malah break out Tapi yang ini Alhamdulillahnya Cocok di aku Dia juga punya Klaim Kalau bisa ngebantu Untuk mencerahkan kulit Dalam waktu 2 minggu Well so far ya Menurut aku Untuk meratakan warna kulitnya Emang keliatan Terus juga Berasa cerahnya Juga emang keliatan Tapi balik lagi Hasil itu akan berbeda Di setiap orang Yang paling penting adalah Kalau kamu pake ini Jangan lupa Di morning skincare Tetep pake sunscreen Juga jangan lupa Malam harinya Kamu double cleansing Atau membersihkan Wajah kamu Selain cuci muka Kamu pake Micellar water gitu Jadi tetep wajib Biar hasilnya tuh Lebih maksimal lagi gitu Nah untuk harganya sendiri Dia ada di harga Rp40.000an Yaitu Rp49.000an Menurut aku Untuk 30 gram Rp49.000an Itu udah worth it banget Terus ya Yang paling penting nih Buat kalian yang mau pake serum Tapi takut gak cocok Atau belum terbiasa Pake skincare Yang stepnya banyak Ini bisa ngebantu banget Karena moisturizer Udah ada Niasinamide nya 5% Ini udah bisa dipake Dari usia 13 tahun Jadi kalo adik-adik Yang masih pemula Yang masih mau coba-coba Menurut aku Gak usah banyak-banyak produk dulu Kalian bisa cobain Pake moisturizer nya dulu Kalo misalnya Cocok pake niacinamide Baru deh Kalian nambahin tuh Mungkin serum yang niacinamide Atau toner yang niacinamide Sama seperti produk Glade to Glow yang lain Dia juga no SLS No alkohol Dan juga paraben free Jadi aman Nyaman Di kulit kalian Tenang aja Dan juga udah BPOM tentunya Oke segitu dulu Review aku Untuk Glade to Glow Pomegranate Niacinamide 5% Brightening Moisturizer ini Kalo misalnya Kamu mau Beli produknya Aku taruh link Pembeliannya Di description box Dan kalo misalnya Kalo mau ada pertanyaan Untuk produk ini Boleh banget Tanyain di kolom komentar Untuk yang udah nonton video ini Sampai selesai Makasih banyak Dan sampai ketemu di video lain Bye bye